Terima kasih Penyerahan penghargaan tanda kehormatan satya lancana Presiden Republik Indonesia itu diterima oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh Dr. Bustami Usman, Kopertis Wilayah 13 Dr. Hambali untuk masa pengabdian 30 tahun Sedangkan Kepala Biru Umum Sekda Aceh T. Aznal Zahri dan Ita Zahara dari Kopertis Wilayah 13 menerima satya lancana untuk masa pengabdian 20 tahun Penghargaan terus diserahkan kepada Sulasri dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan juga Pelatihan Aceh dan Ali Umar dari Kopertis Wilayah 13 untuk masa pengabdian 10 tahun Pada kesempatan itu, Gubernur Zaini Abdullah juga memberikan penghargaan Gubernur Aceh kepada PNS di lingkungan pemerintahan Aceh yang memasuki usia pensiun kepada Husni Baharitop, Insinyur Iskandar Yusuf dan Ratnawati AR Dalam sambutannya, Gubernur Zaini Abdullah juga mengatakan spirit dan juga peran perjuangan pahlawan di masa lalu Dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi teladan bagi kehidupan masyarakat Terutama yang di Aceh, yang dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak para pahlawan nasional Terima kasih telah menonton!